Hello Earth, welcome back with me and the preparation skuter 0231 X-EARTH Jadi ini gue kemarin sempet ada podcast tuh si Baba Diki yang bikin podcastnya Tapi balik lagi sang owner bengkel langsung ngatain Itu apa namanya nyebutin speknya kenapa gitu Jadi sebenernya sih bukan, ya kita tuh gimmick doang sih sebenernya kan Kayaknya kalo sang ownernya tuh gak yang menjelaskan langsung kayaknya gak afdol banget bener gak Jadi makanya kemarin kita tuh sebenernya cuman menunjukkan bocoran konsep Dan menunjukkan sekaligus memberikan gambaran buat kalian Bahwa di Cirebon pun juga ada beberapa Vespa yang bisa tergorong head-on Bener gak? Head-on sih belum Cuman enak dipandang Enak dipandang Jadi sebenernya nih gue juga pengen apa ya Ibarat kan belajar sedikitnya soal skuter atau gak Vespa Matic Dan gak tau tadi gue sekelibetan ya ngeliat kayak ada sesuatu sosok disini Yang gue sebenernya dikasih tau owner jangan diekspos Ya Jadi tadi udah ada bocoran kayaknya gue cut aja gitu Gak boleh gitu guys Jadi saya sorry dulu nih nanti mungkin di next vlognya mungkin ya ayah Kita Gue juga mau bikin konten lagi nih bareng-bareng terus dengan Mr. Punpun disini Biar tambah asik dan bisa memberi kalian kabar ya Tentang apa yang terjadi di Cirebon ya soal dunia modifikasi motor Ya ayah bener ya Oke jadi langsung aja nih Ada 4 Vespa yang mungkin kemarin Diki udah present 1, 2, 3, 4 ya Vespa gue, Vespanya Brohasan Vespa Punpun sama si Bontar Nih Aquaman nih orangnya nih ada disini nih Nah Aquaman Oh rambut lu jadi hijau juga ya rambut lu ya Oke jadi langsung aja guys gue minta Mr. Punpun secara detail memberi tau apa aja spek by speknya Dan tentunya nanti ada footage-footage gambar yang akan dimasukkan Untuk memperjelas dan memberi tau bahwa ini speknya tuh ini gitu loh Jadi kita bener-bener sama-sama belajar disini dan hitungannya kalo bisa gue bilang ini podcast yang bener Betul gak? Ya jadi stay tune dan nih gue langsung kasih nih micnya Silahkan obrolin tuh Vespanya ya Oke teman-teman Kita lanjut Apa namanya Review Vespa yang ada disini Ya mungkin yang kemarin lihat part 1 itu ada beberapa kendala Salah sebut Sebut spek gitu Cuman ya itu gak apa-apa Itu ada sebagian yang Betul Ada sebagian yang kurang betul Nah makanya Dari Dari saya pribadi Mau menjelaskan detailnya untuk Vespa yang ada disini Untuk yang pertama Ini Vespa Sprint 2015 3V Ini udah full modif Dari headlamp pake die maker Aksesoris udah pake geloni Ini udah full geloni semua Untuk kaki-kaki Ini pake all-in All-in yang belum tabung Untuk Untuk Ini Kaliper pake brembo 4 piston Untuk Bistnya juga Ini pake geloni Adapter Apa Cakram ini Geloni juga Terus Yang spesialnya dari motor ini Dia pake pelek Marus da Grims Warna gold Ini Di dunia ada 100 piece Ada 100 piece Yang warna gold 50 piece Yang silver 50 piece Terutama yang gold ini Populasi di Indonesia Ini sangat terbatas banget bro Yang ini Jadi Jadi Gak terlalu banyak Dimitid banget ya Dimitid Disini ada Ada nomor serinya juga Gini Cuman Sayangnya sekarang itu ada berkeliaran yang replika C&C Replika Duplikat kayak gini Persis Persis kayak gini Cuman Bagi teman-teman yang udah tau Marus asli Sama yang Bukan asli Pasti hafal lah Terus untuk Bagian ke mesin ya Untuk bagian ke mesin Ini udah update Pake Apa namanya Malau si Bor upkit 183 cc Untuk Piggybank Udah pake piggybank Karena potnya pake Volini Evo Disini Pake volini Evo Ini ngejar performance Comfort fan dari VNP Lalu Untuk bagian kiri Ini udah full spek Malau si Berarti bagian kirinya Udah ganti semua tuh Roller Pair ya Biasanya ya Roller Variator Ini udah ganti semua Full Malau si Untuk belakangnya Udah disc brake Disc brake nya Ini pake SIV Untuk Disc brake Apa namanya Caliper nya Pake SIV Disc brake nya Pake marus Ini Udah ini udah full marus semua Standarnya Vespo Berarti tromol dia ya Tromol Tromol Terus kalo boleh tau nih Ini untuk buat kalian juga Mungkin biar Informasi kali ya Boleh Ini Kisaran angka berapa Kalo upgrade dari tromol Rubah ke cakram Karena banyak banget Pasti orang yang ibaratkan Pengen banget Belakangnya juga cakram Ya betul Ya kan Sekarang Bukan cuman keliatan Dari tampilannya Tapi mungkin fungsinya Juga berguna banget Fungsinya Iya Jadi bila-bila berapa tuh Dan part apa aja yang dibutuhkan Untuk disc brake ya Belakang Yang saya tau Untuk disc brake itu Untuk gearbox Sama as roda Sama hoop itu Pake yang Ori Nah Kelanjutan lagi Kembali konsumen Itu untuk disc brake nya Dia mau pake yang Ori Ori 946 Apa Pake GTSA Jadi kalo Bersia copotan gitu Atau beli Ori 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 Iya Ori nya Cuman kalo yang Ori itu Gak ada variasinya Gitu loh Jadi kebanyakan konsumen itu Dia upgrade ke Brembo Kalo engga ke SIP Gitu loh Untuk selang rem Selang rem juga itu Pakenya Hel Untuk kedepan ini Pake Jeloni Kayak gitu loh Jadi kembali lagi Ke konsumen Kalo misalkan Mau upgrade Ke Cakram Itu kalo kisaran Patpat racing Itu di bawah 10 bisa Bawah 10 Ya 910 910 itu udah pake SIP Udah Pake Ininya Jeloni Terus 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 ya Serangnya Hel Gitu loh Jadi kita Pull update semua Gitu Jadi untuk selang Untuk Calibernya Udah Termasuk variasi Masukin semua Udah bagus Terkecuali kalo misalkan Saya mau bikin Belakang Cuman Cakram ruang Yaudah Nanti pake Yang punya GTS bisa Yang 946 bisa Caliber sama Sandaran ya Cuman itu jarang Jarang sekali Kalo disini Terus sama ini Ini apa ini Ini keren banget Bentuknya nih Oh ini Ini gunanya apa nih Ini 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 full meter Full meter Full meter Koso FV1 Ini Ini fiturnya udah lengkap Cuman untuk sekarang itu Ada yang lebih lengkap Fiturnya dari SIP SIP juga Berarti Bentuknya ini nih SIP nya gitu Atau ganti speedometer Ganti speedometer SIP Oh berarti kalo udah SIP speedometer Sebenernya gak usah pake ini Gak usah pake ini Cuman yang dari Owner ini Pengen Pake yang Koso disini Ini tetap ORI Oh gitu Kalau pake yang SIP Ini udah Full lengkap banget Digital semua ya Udah full lengkap Fitur udah lengkap semua Disini Oke 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 Keren 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 Ini keren Ini A Biar Gak kepo Ya Biar gak kepo Ya Abisnya kisaran berapa Bikin Vespa begini Modifannya aja Jangan sama Jangan bawa-bawa motornya Karena harga motornya itu Melambung terus Gak pernah turun Jadi Kita gak mau ngepatok disini Harga motornya berapa Tapi gue lebih ke arah Modifikasinya Kisaran Kisaran Gue gak boleh ngomong Exact berapa Kisarannya berapa Ya Kurang lebih Kurang lebih ya Kurang lebih Saya sebutin yang dari paling mahal dulu Ya Dari pelek Yang keempat Empat apa nih Empat puluh Eh Empat puluh Guys Pelek motor guys Empat puluh juta Berdimensi berapa inch Gak gede Dua biji ya Bukan empat ya Dua biji Empat puluh juta Betul yang gini Amazing sih Sampai saat ini Masih banyak orang-orang yang nyari Marus The Grips ini Yang Ori ya Bukan yang KWA Emang berarti bisa dibilang Ini model yang ini Terfavorit untuk mespa Selera Cuman Cuman ini dari Marusnya Ini limited Jadi udah Emang khusus dan terbatas banget ya Iya Bidanya sama Marus-Marus yang Biasa Itu ringan bebannya Atau lebih kuat Atau apanya tuh Dari nomor seri Sama kemasan itu Ada sertifikat Ada nomor seri Dapatnya dari rumah ya Ada sertifikat ya Keren Marus ternyata Marus-Marus keren Gitu Jadi 40 40 Belum perintilan Kenalpot mesin ini Nah Kenalpot mesin berapa Kalau dihitung semua Kalau dihitung semua Ini hampir menyentuh 100 Semua Semotor Belum sama motor Oh enggak Berarti mau divannya 100 Iya Hampir menyentuh 100 Oke Buat anak-anak mobil Termasuk gue Kayaknya gue mau pamit mundur Karena Untuk motor seperti ini Dengan 100 juta Gue kaget banget guys Jadi kalau jujur nih Gue kan seringnya kan Mainan mobil nih Iya Tiba-tiba Suka mainan mobil Kita mau div dikasih budget 100 juta Itu mobil tuh udah berubah Udah keren ya Kodikit Iya Air suspension Pelek kita beli yang budget 20-an aja Itu udah auto viral tuh Biasanya tuh Iya Auto viral tuh Tapi kalau di motor Gue ngeliat 100 juta Gue bingung Ini partnya pada Kemana Gitu kan Jadi barang part-part kecilnya guys Yang tadi gue bilang Vespa itu Unik ya Part kecil Harganya mahal Contoh kayak Pelek aja 40 juta Kalian kalau di dunia mobil Udah dapetnya Pelek tripis Dengan ukuran lebar Di atas 10 Udah siap camber dah Alirannya si babadiki tuh Udah 40 juta Dapet kan Pelek Lebar-lebar tripis Ya Motor cuma dua cuy Motor cuma dua Belum lagi ban mitas Berapa harganya Ban mitas Satu pasang Tiga jutaan Sepasang Sepasang Tiga juta Dia udah Sok kompon banget Sok kompon Berarti kalau Biasanya buat race Bahasanya anak mobil tuh Semi-slick 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 Sama ya berarti ya Semi-slick Gila sih guys Jadi Untuk Pespa pertama 100 juta nih Kita lihat Pespa kedua gimana Owner punya Owner Owner Itu kelebihan dari upgrade Dari yang standar Ke aftermarket Itu kerasanya Lebih Lebih Apa ya Responsif lah Lebih responsif Betul Setuju setuju Untuk headlamp Untuk lain lainnya Ini belum kelar Gue ngiri Satu sih Sama Pespa nya si bosan tuh Dia suara langsam Yang ngeri banget Yang tadi gue bilang Langsam Kakiku kuda tuh Ya tapal kuda Idol 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 Ya Idol Bukan Jadi Terima kasih.